Intro Halo, kembali lagi di channel Youtube Taurik Cetaru Super Mega Bintang Seperti biasa di video kali ini, gue memiliki kontennya apalagi kalau bukan namanya Bacot Podcast Nah, di video kali ini yang seperti sudah kalian baca di judul Kita disini bakal ngebahas tentang salah satu drama Korea yang emang lagi ngehypes banget Apalagi sih kalau bukan startup Dan disini ada salah satu temen gue yang bersama membuat Bacot Podcast Kenapa gue pilih dia? Karena ya, dari 7 ribu temen gue, eh 7 ribu banyak banget nih temen apa kampanye Jadi sekian banyaknya temen gue, gue liat di Instagram gitu ya Namanya nih Putri Ayuning Tias, biasanya gue panggilin Mbak Putri Ini tuh paling aktif banget mengikuti startup Wah keren banget sih, kayak enak drama banget gitu Jadi gue pikir sepertinya Mbak Putri adalah orang yang tepat untuk menjadi bintang tamu di Taurik Cetaru Oke, daripada paman kita langsung aja ingin memulai Tapi sebelum kita mulai disini gue ingin menanya kepada Mbak Putri Silahkan memperkenalkan dirinya biar teman-teman penonton Taurik Cetaru tuh tau Siapa sih itu Putri gitu Oke Sekarang Silahkan memperkenalkan diri Saya Yorobun Taurik Cinggudel Temen-temennya Taurik Temen-temennya Taurik Salam kenal Namun saya Putri Ayu Apa ya, tinggalnya di Depok Ya nggak jauh lah sama Taurik rumahnya Ya iya Bogornya Gitu ya Keadaannya gimana nih Mbak? Sehat aja? Sehat ya? Lagi, lagi flu dikit Wah, harusnya terjaga kesehatan Lu ya, flu Soalnya pandemi nih, ngeri juga kan Kalau kondisi badan lagi menurun, terus tiba-tiba kita sakit Kan nggak ada yang tau itu jangan sampai deh terjaga kesehatan, oke? Nah, kalau sebelum kita masuk ke pembicaraan nih Mengenai drama Korea Startup ini Aku pengen tanya dulu sih Mbak Putri ini Sebagai apa ya gitu? Karena kan kalau orang yang suka sama Korea Itu kan tidak hanya mahasiswa Tidak hanya karyawan swasta Nggak cuma itu dong Pasti kan golongan Korea tuh banyak banget pecinta Korea kan? Nah, kalau aku boleh tau nih Pekerjaan Mbak Putri apa sih? Aku lagi jadi manajer NCT Wavy sih Boleh, boleh Aku lagi jadi pengajar di sebuah Universitas Negeri di Depok Itu Universitas 1 kalau nggak salah ya? Di Indonesia Kuning kan? Jakun? Jakun sama Mikun? Kuning Iya Oke, jadi seorang pengajar Tapi bisa dibilang Berarti bisa dibilang ibu dosen ya? Oh ya kalau pengen tau cerita latar belakangnya dulu nih Mbak Putri ini kuliah judusan apa sih? Lulusan apa? Oh lulusan ya? Aku S1 ngambil bahasa Belanda di FIB UI juga Wah, bahasa Belanda ke Korea? Iya Terus S2 nya di komunikasi UI Gitu Keren, keren Terus Ui Ui Nah, sekarang kita langsung masuk ke awalnya nih Aku pengen tau dulu Mbak Putri tuh Awal bulan setelah Korea tuh karena apa sih? Bukan karena K-pop atau drama ya Tapi karena interest Korea Kayak kepo Pengen masuk gitu ke dalam dunia Korea tuh Gara-gara apa awalnya? Jadi begini Cya lah Ada sejarahnya ya Pas aku kelas 3 SMP Kayaknya kamu belum lahir deh Iya bro Tahun 2 2000 berapa coba? Tahun 2004 Oh aku 4 tahun Oh udah 2000 ya Jadi tahun 2004 atau 2003 gitu Oh aku kelas 3 SMP Ada drama Korea Sudah judulnya Endless Love Nah Disitu tuh aku ketemu sama Han Gok Saram Kayak langsung suka gitu loh si Won Bin Gitu kayak first crush aku gitu loh di Korea Nah Gara-gara Penasaran kan Ini siapa sih? Terus Dramanya Ternyata dramanya kena banget kan Terus akhirnya aku jadi bucinnya Won Bin Tau gak gara-gara Won Bin Itu aku jadi belajar hanggel Jadi hanggel pertama yang bisa aku Itu adalah namanya Won Bin Nakas banget Ingat ya Berarti Berarti awal mulanya kayak gitu Wah hebat Hebat Gara-gara Won Bin Ini bunder-bunder nih apa sih artinya Terus kayak belajar sendiri kan SMP jam tahun 2003 kan belajar bahasa Korea susah banget ya Udah aku belajar sendiri aja Pokoknya 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 kata pertama yang bisa aku pelajari adalah Eh Huruf pertama adalah Won Bin Wah Saking seitu suka Berarti kita dibilang Salah satu artis Korea yang mengguide artis seorang Putri Ayu Ninggyas adalah Dia berarti Won Bin Berarti gitu ya Ceritanya emang setiap orang tuh memiliki kisah yang berbeda-beda teman-teman ya Suka Korea Oke kita next nih berikutnya Mbak Putri kan seorang pengajar Seorang ibu dosen gitu ya Waduh dosen nih kan Tapi suka juga sama Korea Yang dimana di lain sisi Mbak Putri ini harus ngajar Sekaligus suka dengan hobi Korea Mengganggu gak sih kira-kira aktivitas seperti itu? Tidak Sama sekali kan Kita udah ngebagi waktu Mana waktu kerja Mana waktu fan drilling Terus mana waktu nonton drama Korea Semuanya bisa diatur Dari sejak awal itu sampai sekarang Berarti masih bisa ya Memanage waktu dengan baik dan benar gitu Ada kalanya ngebucin ya kan Ngehalu gitu Oh betul Angkanya suka Korea tuh gak jauh-jauh dari halu Oke terus nih Masih menyinggung tentang masalah pekerjaan nih Kan semua profesi pasti memiliki kendala ya kan Kayak kesulitan Kalau sulitnya jadi seorang dosen tuh apa sih? Seorang pengajar Sulit ya Apalagi sekarang ini kan Semuanya tuh lagi WFH Bahkan kuliah tuh Kuliah online Nah Kayak Beda banget Torik rasanya Kuliah Di Tetap muka Offline sama online tuh rasanya beda Kayak Materi yang disampaikan tuh Sampe gak ya nih Kalau online Terus Sesi tanya jawabnya tuh jadi kurang banget Kalau online Kayak beda aja Apalagi ya Kayak Ini mahasiswa gue dengerin gue ngomong gak ya Jadinya kayak Banyak Iyo Kayak jadi banyak suuzon gitu Lebih 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 Offline sih Kayak Ini Apalagi kan aku ada kelas Yang isinya tuh 20 sampe 30 orang kan Kan kalo di zoom tuh layarnya kan Lebih dari 10 jadi kebagi 3 gitu Ya kan Kok oke Yang halaman pertama aman nih Video nya on semua Kan Saya gak tau nih Yang babak Eh Yang slide kedua sama ketiga Ini tidur Apa Dia majang foto Atau Gak tau Jadi Itu sih Tensangannya jadi kayak stres Iya Jadi Mengalami kesulitan Kesulitannya justru Lebih double ya Ketika pandemi ya Kalo sebelum pandemi Betul Ada problemnya gak Kalo sebelum Kedeg-degan sih Maksudnya kayak Misalnya kita lagi ngajar materi yang Jujur nih Sebenernya kita kurang Kurang memahami gitu Itu Deg-degan tuh antara Antara gue Takut salah jawab Atau Ini Kita Terus kayak Beban moralnya tuh untuk Anak orang nih Ke masa depan Itu kan takut tuh Terus Yang kedua Aduh Aduh Materi aja Gue gak ngerti Gimana ntar jelasin ke Anak orang Kemahasiswa aja Gimana nih ngajarin ya Tapi Pokoknya Biasanya sih Malam sebelum ngajar Baca-baca lagi materinya Terus Browsing-browsing lagi Atau baca-baca buku lagi Sampai Minimal 75% Kita paham lah Tentang materi yang disampaikan ya Iya betul Oke Ntar kalo emang misalnya Ada sisi tanya jawab Ya akan jadi bahan diskas sih Biasanya mahasiswa lain Akan ngebantu Kak yang bener kayak gini kak Kalo menurut saya kayak gini-gini Jadi emang Sistemnya Saling membantu sih Distas Nah berarti teman-teman tuh Penonton Torik Cetar Kalo kalian yang ingin Menjadi pengajar Di universitas Gak universitas aja sih sebenernya ya Baik itu SMA SMP Maupun SD Kesulitannya pasti yang Yang jelas kalian Sebelum mengajar Harus menguasai materi dulu ya Emang setiap orang Memiliki kendala Berbeda-beda kan Tapi materi itu penting sih Karena untuk disampaikan Ke orang-orang gitu kan Semoga materinya Bener gak nih yang akan disampaikan Gitu Oke Kita langsung next Selanjutnya ya Inti pembicaranya Itu membahas tentang Drama Startup Oke Nah Sebelum kita Ngebahas tentang Startup ini Aku ingin Menjelaskan dulu Mungkin diantara teman-teman Belum ada yang tau Tapi kira-kira ada gak ya Orang-orang yang Gak tau gitu Startup Gak tau Kayak aku Kalo mis Ada Gak semuanya nonton juga kan Bahkan ada yang belum nonton Ada yang nunggu tamat dulu Nah Jadi gini teman-teman Ini bakal Aku mau dilatih dulu Sinopsis ya Sedikit aja Dari Drama Korea Startup Jadi Drama Korea Startup ini Berkisah tentang Seorang Pemilik usaha Bernama Su Dalmi Yang diperangkat oleh Bae Suji Seorang mahasiswa Yang bekerja paru waktu Dan dia mempunyai mimpi nih Untuk menjadi salah satu tokoh Ternama juga sih Ternal di dunia Setiap kali Kalau bukan setiap job Nah setelah drop out Keluar dari kampusnya Dalmi pun ingin membangun Perusahaan sendiri Yang membutuhkan biaya Sebesar 90 ribu dolar Amerika Sebagai modal Untuk perusahaannya Dia membangun Nah Selain bercerita Drama Startup ini Selain bercerita tentang Dalmi Drama Korea ini Juga menceritakan tentang Nam Do San Yang diperlukan oleh Nam Jo Hyuk Seorang pria Pendiri Startup juga Yang Yang nama Startup nya itu Sam San Teknologi Sam San Teknologi Sam San Teknologi Sayangnya Pengusahaan si Sam San ini Yang punya si Nam Do San Tidak pernah menguntungkan Untuk dirinya sendiri gitu Jadi berapa kurung Pada situasi Si pengusaha Yang punya dari Usahanya tersebut Nah itu ada juga Disini tuh menceritakan Kisah pengusaha lain Yang bernama Haji Hityong Ya Apun Ini salah satunya Nel Kan Anjib Yongsten ya Yang diperlukan oleh Namanya Kim Sonu Dia seorang pemimpin Seorang pemimpin Berkeinginan Mendirikan Startup juga Untuk melunasi Hutang-hutangnya Dia memiliki keahlian Investasi yang tinggi Sehingga dijuluti sebagai Garden Translate Dari Korea Selatan Nah ada juga yang namanya CEO Won In Jae Yang diperlukan Yang diperlukan oleh Kang Hana Dia dikenal sebagai Dan juga dikagumi oleh Banyak orang Karena kecerdasannya Kecantikannya Kaya Tapi namun Dia berusaha bangkit Dari Namun latar belakang keluarganya Malah melemah reputasinya Terus untuk seorang Si Won In Jae ini ya Latar belakang keluarganya Malah melemah reputasinya Dia berusaha untuk membangkitkannya lagi Dan membangun kesuksesannya Dengan mendirikan Sebuah Startup Jadi disini kita bakal Mengapa ya Bukan membahas sih Mempernalkan 4 Pemeran aja dalam Dunia Startup ini Masih Nyambung ya Masih kan masih nyambung Pengen mempernalkan 4 Bukan memperkenalkan sih Kayak ingin membahasnya Lebih 4 pemeran aja Dalam drama itu Yang pertama itu ada Bae Soo Ji Itu sebagai Sudalmi Terus yang berikutnya ada Nam Joo Yeok Sebagai Nam Do San Terus berikutnya Ini masalah ini nama perannya Gak ada Hanggelnya nih Aku takut salah ngomong nih Nam Do San Atau Nam Do San Terus berikutnya ada Kim Do San Sebagai Ngong Ji Byung Terus berikutnya ada Kang Han Na Sebagai Won In Je Nah Tadi udah gue jelasin sedikit nih Tentang sinopsisnya Itu sinopsis menurut Dari Wikipedia Gitu Tapi Sejujur kalo gue pribadi Teman-teman ya Belum nonton Startup Karena aku udah ngomong-ngomong Sama Nga Kukri Gitu ya Pokoknya udah dimasukin ke list Nanti bakal nonton Tapi sebelum pengen nonton Kalau pengen tahu dulu ceritanya Dari orang yang udah nonton Nah Menurut Mbak Putri sendiri nih ya Drama Korea Startup ini tuh Lebih Apa Ceritanya tuh Tentang apa sih Menurut Mbak Putri gitu Kalo menurut aku sih Ini lebih ke drama Romantis aja sih Cuma dibumbui dengan Sisi-sisi pekerjaan mereka Sebagai CEO Mentor dan staff Di Sandbox Gitu Jadi Sandbox itu Gak Kayak holding gitu deh Mereka yang menaungi perusahaan Perusahaan Startup yang Diikuti sama Won Inje Sama si Siapa namanya Han Ji Pyeong Dosan Dalmi Gitu Terus Terus Kalo orang Mikirnya Eh Kok Pengetahuan tentang Startupnya Cuma sedikit sih Pergi Dari Startup Tapi Lebih banyak drama romantis Ini kan drama romantis Bukan dokumenter Cara membuat Startup yang baik Gitu Aku suka emosi disitu tuh Maksudnya kayak Mereka kan komennya Hmm Mana nih info Startupnya Mohon maaf nih Bapak lagi nonton drama Bukan lagi nonton dokumenter Cara membuat Startup Gitu Bener-bener Jenrenya juga romans kan Ya kan Bukan dokumenter Iya Bener-bener Jadi Ketika bekerja Office Flink Itu kayak gimana sih Terus romansa Romansa Antara Teman sekantor Terus Apa lagi ya Persaingan pekerjaan Antara Won Inje Sama Sodalmi Sodalmi Sama Won Inje Itu Sisters Sebenernya kakak adek Gitu Cuma Ibu bapaknya Divorce Iya Kakak adek Kan si Dalmi Marganya So Terus si Won Inje Won Jadi sebenernya namanya So Inje Cuma Si Won Inje Di adopt Sama Bapak Tirinya Jadi marganya Berubah jadi Won Oh Gitu Lagi ya Nah terus Pokoknya Episode 1 Tips dari aku Harus siapkan given vitrika Baru Baru Satu Baru Baru Satu Startup ini Juga orang-orang banyak yang nonton Orang-orang Indonesia Tapi ada juga yang emang Yang tidak menonton Menurut Bapak Putri Ketika melihat teaser Atau melihat poster Tentang drama ini Kenapa bikin Three karus nonton Kenapa yapıl his life Oh awalnya tuh Namjoo Hyoknya aku kudus aku suka Namjoo Hyok juga kan ternyata di tengah jalan Oleng sama yang namanya Kim Son Ho Han Ji Byung emang nih second live suka bikin Oleng ini Semuanya gara-gara Namjoo Hyok, aku suka drama-dramanya Namjoo Hyok sih walaupun sebenarnya rada kurang terkenal Dimulai dari Weightlifting Fairy Kim Bong Ju tuh Namjoo Hyoknya masih muda tuh disitu Tahun 2016 dia barengan Goblin kalo gak salah Jadi disitu Namjoo Hyoknya masih unyu tuh Terus yaudah akhirnya aku ngikutin Namjoo Hyoknya Nah pas di startup ada Namjoo Hyok yaudah fake harus nonton Karena emang eh 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 muncul si Hanjip Byung PP-nya bolong lagi Oleng Oke kita eh pengen ini dulu nih pengen apa ya pengen kasih tau ke teman-teman Kan kemarin tuh sempet ada ya di Olshok tuh yang ngejual-jual kayak merchandise-nya ala-ala startup gitu ya kan Mbak Putri ini beli loh saking-saking banget coba mau ada gak? Coba lihat-coba 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 Waduhhh Niat memang CEO nih Lihat belakang-belakang Weh sunbox weh keren-keren keren-keren Gak-gak 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 Oke kita lanjut berikutnya Kan disini pemerannya sebenernya banyak ya pemain dari startup ini banyak gitu kan orang-orangnya Mereka juga aktor dan juga aktris Tapi sedikit banyaknya itu ya Siapa Mbak Putri dia tuh suka sama perannya siapa Perannya ya bukan karena orangnya Suka tapi perannya kyknya cocok deh untuk karakter ini orang gitu Yang kipikalnya begini pegini gitu, ada gak? Aku suka sama Chul San. Chul San itu timnya si Dosan juga. Jadi kan Sam Santeh itu kenapa Sam San. Jadi Sam itu tiga. San itu karena semua nama belakangnya San. Ada Chul San, Dosan, sama... Aku lupa lagi satu lagi siapa? San ya. Terus yang jadi Chul San ini lucu banget. Actingnya tuh cowok lugu tapi pinter nerd gitu loh. Emang mirip-mirip sama Dosan. Itu lucu banget. Actingnya aku suka banget ngeliat dia. Jadi bahkan tuh di beberapa social media banyak yang bikin quotes kayak gini. Terserah deh orang lain mau support Dalmi. Dalmi Dosan atau Dalmi Jipyong. Yang kalo gue sih dukungnya Chul San. Karena emang lucu banget. Harus nonton deh. Next. Aku mau kalp namparannya. Jatuhnya kayak spoiler tapi aku lebih suka sih kalo di-spoiler. Berarti kurang lebih... Apa ya? Konyol. Kenapa? Konyol banget orang ya. Pocak. Iya emang. Juni orang beda-beda ya kadang. Nah berarti alasan sukanya karena itu ya. Karena dia cocok banget jadi perannya. Dan juga emang dia lucu disitunya ya. Lucu. Nah menurut Mbak Putri sendiri nih. Setiap orang punya pemikiran yang berbeda-beda. Drama startup ini gimana menurut Mbak Putri? Secara boleh. Dari secara keseluruhan boleh. Dari secara pemainnya boleh. Dari penambilan gambar juga boleh. Terserah dari apa aja. Menurut Mbak Putri seorang gimana sih drama startup ini gitu. Seorang netizen ya. Netizen. Terus oke. Aku sih ngasih poinnya dari plot ceritanya itu juga bagus. Jadi dari episode 1 sampai 12. Itu bener-bener ceritanya berkembang. Maksudnya semua toko, semua cerita. Prosesnya kelihatan. Itu aku suka banget ngikutinnya. Jadi kayak dari Dalmi yang cuma staff biasa aja sampai akhirnya menjadi CEO. Itu aku suka nontonnya. Terus proses dari nam dosan dari cowok cupu sampai akhirnya jadi cowok yang hot banget. Itu ada deh. Prosesnya tuh kelihatan banget kayak gimana. Terus hanjipyong dari yang nggak berani ngapa-ngapain. Terus sampai akhirnya dia nekat ke rumahnya Dalmi atau ke rumahnya dosan. Itu semua prosesnya aku suka. Jadi alurnya, walaupun alurnya beberapa kali maju mundur, itu masih bisa diikutin. Terus nggak perlu mikir lah. Kalaupun memang ada istilah-istilah di dunia startup, nanti ada subtitle yang maksudnya dijabarin maksudnya tuh apa. Nah itu dari plotnya. Plotnya enak banget deh buat diikutin. Terus yang kedua, color gradingnya. Aku tuh suka banget drama Korea yang agak-agak pink gitu loh warnanya. Nggak yang gelap. Coba deh, kamu udah nonton ini belum? Sky Castle? Udah dong. Itu warnanya gelap kan? Maksudnya kalau kamu nonton tuh agak-agak gelap kan? Kalau aku tuh sukanya drama Korea yang warnanya agak-agak pink. Nah, di startup nih warna nuansanya pink, musim semi-nya pink banget. Pokoknya semuanya pink deh. Aku suka banget kayak gitu loh. Makanya aku nonton. Terus visualnya beredar di mana-mana tuh, Rik. Tetep ya, visualnya bisa membohongin. Pokoknya tiga poin itu yang bikin aku betah nonton. Tapi yang bikin agak males tuh emang persetruan antara Dalmi, eh Dalmi, Jipyong sama si Dosan sih. Jadi kayak pilkada, ada tim Jipyong, ada tim Dosan. Jadi kayak yang ribet tuh netizennya sendiri. Oh iya, iya betul. Aku juga baca itu di Twitter orang-orang. Padahal si Cakanimnya kan udah tau, udah nentuin lah. Yang ribet penonton. Gua mau nyamain nih, gua mau nyamain. Cakanimnya ketawa-ketawa aja. Iya, iya betul. Berarti bisa diambil kesimpulan baru Mbak Putri tuh suka akan drama itu tuh karena dari prosesnya ya. Maksudnya orang bukan siapa-siapa. Yang tadi siapa kalo gak salah Jipyong ya. Yang penakut ya, bisa dibilang dia. Takut bertindak gitu bisa dibilang. Iya, dike. Orangnya takut bertindak. Beda sama Dosan yang. Orangnya nekat, udah bodo amat ya, tabrak aja gitu. Itu dalam mengambil keputusan suatu hal gitu ya? Iya, iya. Oke, oke, oke. Menarik juga nih kayaknya dramanya nih. Berarti suka antara perubahan itu ya. Perubahan seseorang dari yang tidak siapa-siapa. Jadi ini prosesnya itu ya yang disuka. Oke, nah kita lanjut next berikutnya. Kan Mbak Putri ini suka drama Korea. K-pop juga suka kan? Maik itu K-pop. Siapa sih yang gak suka drama sama K-pop ya kan? Nah, tapi selain dua elemen itu antara K-pop dan juga K-drama. Suka gak sih unsur Korea yang lainnya? Baik itu turisme atau culture gitu. Kalau K-pop dan K-beauty kita singkirkan sebentar ya. Aku ngambil K-culture dan K-beauty. Aku mau jawabin K-pop. Kalau misalkan K-pop. Turisme di mana nih? Turisme wisata Korea. Suka gak Pak? Suka sekali. Aku suka banget sama Korea. Ke Korea berapa kali nih? Berapa ya? Berapa ya? Haji Hitung. Lupa. K-pop. Pokoknya sering juga lah Mbak Putri ini ke Korea. Bisa agak-agak pakai jangkut. Bisa. 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 Nah, kalau misalkan selama Mbak Putri ke Korea nih bisa dijutain gak salah satu tempat wisata itu yang emang menarik banget. Untuk apa ya? Terkesan gitu lah kesannya. Di Seoul? Apa di luar Seoul? Ini mana aja pokoknya di daratan Korea tapi satu wisata aja. Harus banget ke Hanggang Park sih. Di Yoido. Beuh. Kita kan kalau di Jakarta tuh ngeliatnya sungai nya but. Gitu kan. Itu kayak. Viewnya gak bagus banget kan. Di bantaran-bantaran. Nah, di Hanggang Park tuh kita kayak menemukan. Suasanya yang berbeda. Kayak taman gede banget. Terus sungai nya. Ya sungai nya gak bening. Cuma kayak kayak gak ada sampah aja. Rapi lah. Rapi banget. Kayak bengung disitu aja. Enak. Sambil ngeliatin. Sambil ngeliatin. Ngeliatin siap eh. Mohon maaf loh. Orang-orangnya siap eh. Orangnya siap eh. Orangnya siap eh. Orangnya siap eh. Orangnya siap eh. Oh iya. Ya ngurusin gitu. Jadi emang. Ehh. Oh iya siap eh tau ada idol lewat kan. Ihh. Oh iya jadi makanya. Selama pengalaman ke Korea pernah sempat ngeliat idol Korea gitu. Atau ada event apa gitu. Disana. Aku lupa deh. Waktu itu deket apartemen aku sempat ada G Dragon. lagi fan meeting set itu di Myungdong waktu itu antriannya panjang Myungdong rame tapi semenjak G-Dragon ada disitu eh pas G-Dragon ada disitu padetnya, kamu bayangin semut lagi makan gula rame itu G-Dragon terus siapa lagi ya Kyuhyun aku kemarin kemarin ketemu Kyuhyun super junior parah bener-bener yang di depan mata aku nonton ini nonton musikalnya dia, drama musikal terus katanya kalau mau ketemu Kyuhyun harus nunggu di tempat itu, di suatu tempat jadi aku tungguin, beneran lewat terharu beneran ini di depan mata jadi kan Kyuhyun tuh punya nama Indonesia kan, Hotman terus pas Kyuhyun lewat aku tanggir Hotman ini nengok wuih dinotis langsung aku dinotis parah bener-bener yang Kyuhyun putri teteh yoyo putri in korea ya nah kita lanjut ke berikutnya tadi udah ngomongin pariwisata sekarang kita membahas ke culture nih tadi kita di awal sempet mengutip ya bahwa Mbak Putri ini sempet bahasa korea belajar bahasa korea pernah gak Sejong? kenapa? belajar Sejongnya dimana? oh di KCC tapi itu kan karena bahasa kan karena Mbak Putri suka korea akhirnya belajar bahasa korea tapi kalau misalnya seandainya nih udah tidak pandemi dan ada kuota kesempatan gitu banyak kebudayaan korea kan ada pansori, ada gayagem, ada yang lain-lain pengen gak sih kayak terlintas aduh masa gue kpop mulu, drama mulu pengen deh belajar budaya sekali aja pernah kepikiran gitu gak? atau sama sekali enggak, I'm a drama and kpop gitu iya aku pengen belajar culture nya juga sih itu pasti aku pengen belajar alat musiknya dia nene 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 apa sih? aku lo samanya dia iya korea kan udah tinggal dulu aku udah juga belum ngambil nih semua kita populer banget eh budayanya betul oke cerita ini kita masih bersambung bersama Mbak Putri lagi kita pengen ngebahat lagi tentang drama korea tapi sebelumnya teman-teman mohon maaf ya Mbak ya iklan sedikit untuk kalian yang belum oke iklan sedikit gak apa-apa ya oke iklan sebentar ya untuk teman-teman semua para penonton torik cetar yang belum tau mungkin penasaran ingin belajar bahasa korea bisa langsung mengunjungi websitenya kasisi atau ada di id.korean-culture.org ya garis miring lagi id disitu kalian bisa belajar bahasa korea kalian bisa daftar melalui websitenya atau datang langsung ke gedung equity tower lantai 17 di Jalan General Sudiman kawasan ECBD tapi untuk masalah pandemi ini KCC sedang tutup jadi kalau misalkan kalian ingin belajar bahasa korea via online atau segala macamnya tentang kebudayaan juga itu juga tersedia melalui onlinenya jadi kalian tinggal langsung aja kunjungi websitenya atau instagramnya di atkccid itu untuk masalah tentang kebudayaan tapi kalau misalkan kalian nih suka banget terhadap pariwisata korea dan kalian ingin tau mengenai informasi-informasi tentang wisata-wisata korea ya ada juga wisata tentang korea tentang korea wellness segala macam kalian bisa langsung datangin ke websitenya visitkorea.or.id atau instagram di ktoid untuk yang kalian belum tau apa sih itu kto? jadi kto itu singkatan dari Korean Tourism Organization atau Badan Pariwisata Korea dan cabangnya ada di Jakarta Indonesia gitu ya disitu kto itu apa sih? jadi lebih memfokuskan kepada mempromosikan pariwisata-pariwisata korea yang ada di korea untuk orang-orang Indonesia biar tau kalian kunjungin aja websitenya disitu udah lengkap selengkap-lengkapnya mengenai tentang pariwisata korea ada juga kebudayaan di KCC nya jadi disitu ada dua ya yang kalian wajib datangin di KCC nya dan juga di KTO gitu oke kita lanjut next ke pembahasannya sekian dulu iklannya oke ya kita lanjut nah disini kita balik lagi back to drama ya setelah bahas dari kebudayaan bahas pariwisata kita balik lagi ke drama drama startup ini ada berapa episode? 16 16 episode seperti biasa ya drama korea itu 16 ya paling 10, 12 atau 32 lah kan nah episode 16 banyak ada 16 kan satu episode yang menurut Mbak Putri itu berkesan dan kenapa? selalu terngiang-ngiang wah episode ini gila sih kenapa tuh? ada gak? satu episode? ya satu episode aja jadi gitu episode berapa? eh suara ku ketapat jelas gak sih? jelas deh suaranya karena tadi internetnya stabil oke episode 11 bel kenapa? kayak ee konfliknya berasa banget pertama kali ngerti tangan Jipyong nangis bombay itu disitu bel ikut-ikutan nangis ntar dong kan ya pokoknya episode 11 udah di notice ya ada adegan nangisnya dia tuh ya ada adegan nangisnya dan itu nangisnya lebih aduh mau jadi nangisnya gue kenapa itu? jangan aduh jangan smile aduh jangan smile nah berarti itu berkesan karena episode 11 itu emosional banget deh konfliknya dapet dalmi dalmi dosan dapet terus Jipyong dosan dapet itu semuanya konflik itu ada di episode 11 jadi si Jipyong itu tempat curhatnya di halmoni halmoni itu neneknya si siapa neneknya dalmi ada tokoh utama bukan tokoh utama kayak ada tokoh sentral juga halmoni neneknya dalmi itu siapa? kenapa dosan kenapa Jipyong bisa kenal sama halmoni? nonton ya baru-baru aku pengen nanya kenapa aku bisa kenal? oke kalau takut berlanjut lebih jauh ya nah sekarang tinggal 2 pertanyaan terakhir tentang drama Korea Startup ini nih pertanyaan yang pertama hal positif apa yang kita bisa ambil setelah menonton drama ini? oh satu-satu oke baik jadi di startup itu ada quotes follow your dream ikuti impianmu iya jadi kayak dan bener-bener dari episode 1 sampai 16 itu quotesnya dapet banget kita ngerti kenapa harus follow your dream even love terus karir terus cita-cita itu semuanya terpampang nyata di startup dan quotes follow your dream itu itu positif banget buat ditonton jadi menarik sekali aku suka banget sama quotes follow your dream sama ada lagi si dosan itu sering diomelin sama Jipyong karena dia sering banget giniin lo itu kalau jalan suka gak pake arah eh suka gak pake petak ngerti gak? jadi kan si dosan itu kalau jalan yaudah hajar aja gitu sering diomelin sama Jipyong lo gak boleh kayak gitu tapi si dosan selalu bilang kalau kita jalan tanpa arah maka kita akan mendapatkan cerita baru gitu tapi kalau lo jalan tanpa petak nanti lo dimakan hiu katanya si Jipyong gitu kan gak masalah karena gue udah karena gue udah ngejalanin semuanya pokoknya follow your dream aja walaupun itu harus berjalan tanpa petak I like banget kayaknya kita juga melakukan itu deh mbak inget gak? kalau ada program korea apa hajar aja ikut dulu ya kan? hajar aja bisa panggil liat nanti ikut dulu aja ya betul oke itu sekarang pertanyaan terakhir nih semua ada lawan arahnya ada baik dan ada buruk tadi hal positifnya terus di drama itu di drama ini ada gak sih hal negatif maksudnya drama ini mengajarkan oh ternyata kita tuh gak boleh seperti ini gitu loh ada kan hal negatif yang tidak harus kita ikuti pesannya gitu apa tuh kira-kira menurut Mbak Putri? pesannya juga ada kayak walaupun kita punya kenalan atau relasi orang penting ya gak seharusnya sih kita menggunakan relasi tersebut untuk meluruskan jalan kita gitu kalau bisa usaha sendiri karena disini ada banget cerita gimana seorang anak menggunakan nama besar bapaknya untuk melancarkan semua jalannya dia tapi pada akhirnya hal-hal yang tidak baik akan gagal sih karena gak usaha sendiri pokoknya iya bukan usaha sendiri dan dia memang memanfaatkan memanfaatkan nama besar ayahnya itu untuk berbuat jahat untuk berbuat curang itu jangan dicontoh sih ikutin follow your dream walau berjalan tanpa peta iya boleh juga tuh nanti ya bikin story ah nah terus apa lagi aku lupa lagi ya hal negatif hal positif mudah kita bahas terus abis itu oh iya ratingnya untuk Mbak Putri ini dramanya dari 1 sampai 10 berapa? mau kasih berapa? aku kasih poinnya 9,54 per 10 enggak 10 karena ini untuk kamu dari episode 1 sampai 12 itu ceritanya bagus banget smooth terus ya tadi kayak udah aku ceritain plotnya bagus terus developing developing karakternya juga bagus itu dari 1 sampai 12 itu bagus banget aku berani kalau dari episode 1 sampai 12 aku berani ngasih 10 per 10 tapi pas udah masuk 13,14,15,16 itu drop karena kayak karena inti ceritanya tuh udah dapet di episode 12 tamatnya ya udah di episode 12 aja di episode 13 sampai 16 itu ceritanya udah udah kemana-mana udah kenapa gini? kayaknya gak usah ditambah-tambahin ini juga udah keren deh kayak udah cek anime mungkin kayak udah bingung nih diapain lagi biar tamatnya gini ya udah gitu tamatnya kentang lagi bete banget bang endingnya sama sih? itu kayak endingnya endingnya kan dalemnya sama dosan kan maksudnya kayak nge-diceritain aja mau apakah nikahnya tuh gimana nikahnya tuh gimana lamarannya gimana terus di colesan sama sahak akhirnya gimana kayak gantung aja terus startup yang mereka tuh gimana akhirnya nah kalau di episode 12 itu di kayak akhirnya di dosan ke Silicon Valley ke Amerika terus si ke Dalmi kayak support tapi akhirnya minta putus maksudnya udah jelas di episode 12 tapi pas udah masuk 13 sama eh 13 sampai 16 udah gitu deh udah ngacir udah pacar kacir gitu ceritanya endingnya kan dosan sama Dalmi kan mereka jadian di akhir itu iya nah terus itu ditujuinya sama foto terus di endingnya Jip yang itu gimana? apa? tuh kita selesai kita selesai kan? kita jelit tapi akhirnya di endingnya sebenernya ada cuma itu kayak kenapa? kenapa? itu di cut sama editor jangan deh nanti ada perpecahan nanti banyak ini banyak yang follow Optimus Puts halus iya bener ya orang-orang gitu tuh kadang suka sentitif gitu jadi ribet ya pengen ngomong apa aja gitu oh iya teman-teman yang tadi diutarakan sama Mbak Putri mengenai positif dan negatif ini menurut Mbak Putri sendiri ya mungkin menurut pandangan kalian beda gitu kan karena nanti takutnya nih Mbak Putri bilang episode 12 itu udah udah pasti udah kayak udah 12 juga udah menjelaskan semuanya gitu kan nah ada juga emang beberapa drama korea yang aku tonton ada 16 episode tapi menurut aku kadang di episode 10 itu udah jelas gitu loh gak perlu ditambah-tambahin gitu kan tapi kadang orang Indonesia beda-beda ya nanti ada yang ngerasa ngerasa aneh-aneh gitu lah ya tangkapannya gitu kan episode 30 aja iya pasti ada aja orang begitu ya kan makanya geng tenang ya untuk teman-teman semua semua pendapat tuh beda-beda setiap orang jadi jangan di satu fokusin terhadap pandangan gua terhadap Mbak Putri jangan tiap orang tuh beda-beda pemikirannya gitu jadinya oke lah tapi untuk kira-kira drama ini sangat disarankan gak sih ke temen-temen lu harus nonton drama ini gitu loh kira-kira gitu oke iya nonton lah karena kayak ceritanya bagus banget segar ada penyegaran cerita terus kalo mau ngeliat visual kayak lagi butek pemandangannya silahkan nonton startup indah sekali latarnya terus pemeran-pemerannya banyak pemandangan indah gara-gara startup aku pengen ke Nodelsom jadi parah banget aku baru tau di Korea tuh kayak ada kalo menurut aku sih itu kayak reklamasi ya jadi kayak dihanggang padahal itu dihanggang aku gak tau deh tempat itu itu jadi kayak lokasi startup pokoknya kita harus ke situ nanti di Korea aja aku udah dipanggil New Korea oke tetep ya gencar promosi oke oke lanjut akhirnya segmen drama ini telah berakhir tapi tenang kawan-kawan segmen drama ini belum berakhir eh udah berakhir sih segmen drama sekarang kita masuk ke segmen yang kedua yaitu namanya segmen K-pop nih ya nah tadi udah drama dijelasin berarti awal pertama kali Mbak Putri Suka sama Korea terus gara-gara siapa tadi aku lupa di drama apa One Bean oh iya sama One Bean banget gitu ya nah terus sekarang aku minum dulu ya oke dari Imagine Euro Korea silahkan diminum minumnya lihatin kamera ya botalnya lihatin oh gitu kan ada air SM kalo ini air KTO jadi kalo minum ini bisa ke Korea mantuuuuuu oke nah suka sama K-pop atau Korean pop musik korea jatuh hati dengan grup apa pertama kali Big Bang aku suka buat sama Big Bang wah aku ruganya Mbak Put itu suju duluan loh ternyata Big Bang dulu ya aku oke lu baru suju oh gire nah sukanya itu gara-gara apa jadi gara-gara aku punya temen orang Korea kan waktu S1 jadi aku lupasannya dia itu kalo gak salah beberapa bulan setelah Big Bang debut dia nunjukin video ah ini nih ini artis baru nih di Korea katanya gitu kan terus lah musiknya enak aku gituin kan masih inget gak lagu apa itu? udah aku dengerin aduh aduh jaman dulu lupa lagi apa judul lagunya oke lanjut gak apa-apa lah waktu itu Big Bang lagi lagi duet sama Wonder Doll tell me tell me deh lagunya aku lupa lagi di acara wamil gitu disitu aku mulai suka sama Big Bang apalagi T.O.P gara-gara T.O.P aku suka jadi biasa T.O.P ya nah kenapa bisa sukanya sama T.O.P? ada alasannya doang pasti karena eyelinernya bagus bentuknya gila-gila-gila bener ya lagi contoh-contoh contoh terus oke berarti Arna T.O.P gara-gara suka eyelinernya bagus sip nah sekarang ada tiga nih tiga pertanyaan terakhir sebelum bacot podcast ini berakhir gitu ya karena segmen keypop memang sebentar aja karena tadi kita lebih lama ngebahas tentang drama Koreanya tiga pertanyaan terakhir ini satu-satu aja di jawabnya gak apa-apa ya aku juga ngasih pertanyaannya satu-satu kok yang pertama menurut Mbak Putri tanggapannya sebagai keypopers yang melihat idol itu operasi plastik orang Indonesia banyak yang awam akan hal itu gitu ya nah jadi kalau menurut Mbak Putri sendiri yang udah berdunia Korea tuh udah berapa tahun ya udah lama banget gitu loh kalau ada idol yang operasi plastik what do you think about operasi plastik? aku ya aku gak masalah gak masalah sama sekali coba kenapa orang itu bisa jadi artis salah satu pertamanya eh utamanya adalah mereka ganteng dan cantik lah aset mereka kan dibuka betul dia harus dijaga dong betul sekali that's why ya maksudnya aset mereka gak masalah gak masalah yang kita lihat kan lanjut-lanjut ya udah gak masalah sama sekali jadi hina ya memang itu sudah jadi aset mereka harus dijaga dirawat why not dan lagi juga di korea bukan hal yang tabu ya mengenai plastik surgery ya kan kalau gitu banyak banget orang-orang yang masih diperban udah jalan-jalan oh iya? iya iya udah gak kaget lagi begitu kak misalnya orang kayak ya udah biasa aja gitu ya? udah biasa aja apalagi kamu operasi double eyelid itu cuma 15 menit kayak kemarin tuh ada tuh sesu misal kamu aus oh iya jadi kayak gak nyampe lama aduh mau ke coffee shop dulu yaudah jadi dengan mata kamu kayak masih di lilit perban kamu ke coffee shop dulu gak apa-apa kayaknya udah biasa aja aa saking emang udah yaudah bukan hal tabu lagi gitu ya iya kalau di Indonesia begitu gak masalah geral deh gak 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 juga sih gak juga iya salah lagi lagi nanti gue salah lagi enggak ya teman-teman tidak gak juga kok orang Indonesia juga banyak yang baik kok tenang oke pertanyaan yang kedua Korea K-pop tidak pernah lepas dari yang namanya berantem sesama ah beda fandom atau war gitu ya war K-pop gimana tanggapannya seorang apa ya bisa dibilang nih nih ya teman-teman asal kalian tau ya Mbak Putri ini senior K-pop loh bayangin aja Big Bang awal lagu tadi kan berarti tahun berapa lu mikir sendiri coba berarti udah kayak senior nih Mbak ampun deh aku aja yang masuk baru mulai EXO aja kayaknya kalah jauh ya kan nah pendapatnya tentang war K-pop gimana nih? sebenernya war K-pop itu dari zaman yang 2 juga udah ada cuma gak se-toxic sekarang aja sekarang tuh warnya itu mereka ngebanggain grup mereka seakan-akan grup mereka cuma cuma grup mereka doang yang bisa kayak gitu itu ngeselin sih jangan sampai lo jadi fans yang yang toxic lah untuk fandom-fandom lain jangan 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 ngajak ribut terus jangan over proud gitu karena idol tuh bukan cuma grup lo doang santai-santai aja terus kalau bisa nih misalnya aku lagi baca oh K-pop nih atau Korean Bu gitu kan eh di komen-komennya ditambahin ini dong fancam mereka kayak gue gak gue gak butuh fancam grup lu gue mau baca komen-komen dari orang-orang di luar itu ngeselin sih menurut aku kalau ada fans kayak gitu nah itu tuh yang memicu pertengkaran jadi sebisa mungkin relax aja jangan main sikut-sikutan gitu emang sebenernya iya sebenernya pertengkaran antar fans itu di dalam bahkan di dalam satu manajemen aja bisa berantem kan fansnya iya bener ada lah pokoknya itu gak usah diceritain dah kayak aku juga pernah aku bingung aku dua fandom kan yang satu L terus yang satu ijo si jenny kan itu pernah loh itu kayak gimana sih gitu ya bener-bener-bener ya itu sebenernya selama selama gak ada fans toxic kayaknya sebenernya aman-aman aja cuma si fans toxic ini nih bikin review bahkan gara-gara seorang fans aja aku jadi gak suka sama grupnya bisa kayak gitu loh kayak kemarin aku juga ngalahnya sampe aja inget gak yang aku share di grup nah berarti bisa disimpulkan bahwa dari zaman dulu pun itu war kpop udah ada ya war fans war fans tuh udah ada dari dulu nah cuma yang jadi pembeda tuh apa kalau dulu tuh seperti apa kalau sekarang aku mungkin tau ya karena zamannya aku kan yang toxicnya tuh yang ih jangan tau lah jangan disebutkan fandomnya boleh disebutin gak gak usah jangan jangan disebutin ngeri bahaya nah kalau zaman dulu tuh gimana sih jaman dulu berantemnya head to head man to man yang bener-bener yang kalau gak suka yaudah jambok-jambokan gitu kan kamu nonton jadi kayak yaudah gue gak suka sama grup lo grup lo jelek lebih bagus grup gue jadi bener-bener adu bacotnya tuh depan muka gitu loh sekarang kan adu bacotnya di website atau di di dunia maya di social media jadi bedanya disitu aja lebih 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 berjaya jaman dulu sih karena berantemnya bener-bener bisa ah 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 wow lebih ini ya lebih lebih ekstrim gitu daripada sekarang bener-bener bener-bener waduh jadi pengen cerita sedikit nih yang aku share di group jadi gini kawan-kawan ya aku kan seorang bisa dibilang content creator gitu kan membuat content tentang k-pop k-pop nah aku kan gak bisa dibilang aku juga NCTZen sama Mbak Putri juga sekarang udah masuk loh NCTZen jalur corona si jenny baru si jenny baru kan aku isi content-contentnya gak cuma tentang XOL aja banyak juga fan-fan ah gak sorry banyak juga grup-grup idol lainnya yang aku bahas di k-pop aku gitu kan nah kemarin tuh masalah NCTZen aku sempat ngebahas tentang ini jatuhnya kayak klarifikasi sih di video ini tapi enggak gitu cuma ceritain aja garis besarnya supaya kalian lebih berbijak dalam bermedia sosial jadi gitu Mbak jadi gitu padahal belum cerita ya nah kan aku bikin content tuh tentang salah satu member NCT Hechan nah disitu aku isi contentnya tidak menjelekan apapun gitu ya bahkan ya mungkin bisa ditonton sendirilah bacot k-pop Hechan torik cetar gitu dan dari thumbnail dan judul itu namanya kan clickbait setau aku kalau namanya clickbait itu untuk mengundang orang supaya masuk ke konten kita tapi emang semua clickbait semua judul semua thumbnail itu kan tidak tidak harus terus selalu sama kan maksudnya tidak relasi maksudnya gini loh judulnya beda isi kontennya beda juga kenapa enggak maksudnya enggak masalah juga itu namanya clickbait gitu kan dalam dunia per apa ya perkontenan di YouTube tidak cuma YouTube yang jelas berbau video judul dan thumbnail nah orang-orang enggak banyak sih ada beberapa oknum ncdzen di Twitter mengajak orang rame-rame gitu ya untuk nge-report aku gitu banyak orang juga emang yang gak suka sama aku kan bilang kayak alah rumah kayak gini lu kayak gini kalau orang itu ngejelekin aku secara personal gak apa-apa aku gak marah udah biasa gitu kan tapi kalau ada orang yang emang apa ya mengajaklah orang lain untuk kayak membenci gitu loh kayak ngajakin eh kita report ini yuk bareng-bareng ah ini nih kontennya gak bermutu nih gak bla 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 terus udah gitu dia nambahin tulisannya gini videonya gak usah ditonton langsung report aja lu mau tau dari mana isi konten gue gitu loh dan tau gak kemarin akhirnya dua hari yang lalu ini aku belum cerita ke ke Pri ICS belum sih baru ke Mbak Putri nih aku bikin mustat ini laporan ke polisi itu bener aku laporin 4 akun itu udah dihituin terus tau gak 8 orang itu DM Instagram aku minta maaf terus tweet mereka dihapus ya aku tetep gak mau karena kalau ngebatelin surat polisi itu aku bayar 100 ribu aku gak mau terus kayaknya nanti sih tiga tiga minggu lagi atau empat minggu lagi gitu aku aku langsung laporinnya ke ini loh yang ke Polda tau kan Polda tau aku langsung laporin ke situ aku gak mau ke Polsek aku gak mau ke yang deket wilayang aku mau langsung ke Jaksel aja gitu dan aku PRW langsung jadi gitu nah terus setelah aku laporin gitu 8 orang 8 orang akun fanbase ada akun pribadi juga sih yang langsung DM aku bilang udah dihapus kok minta maaf ya gak aku bukan gak aku bales ya cuman ya gitu deh pokoknya kaya jangan cuma berani nulis tapi tidak berani bertanggung jawab ngajaknya ribut mulu sih oke udah udah kok jadi curhat sih jadi cerita gitu ya lanjut next berikutnya pertanyaan terakhir nih pesan untuk seorang senior kpop untuk kpopers yang suka war pesannya apa? muka gue ternyata baik buat yang keluar grup lo tuh bukan grup yang terbaik ya ya elah garani garani langsung le baik ke bros le emang kaya kalo ngeliat jaman sekarang orang luar tuh kaya lu apa banget deh gitu ya pokoknya kita jangan membuat orang yang tidak mengenal kpop itu menganggap kalo orang-orang yang suka kpop itu toxic jangan seperti itu betul betul kita itu kita dengerin kpop tuh untuk menghibur diri bukan untuk ngajak ribut betul iya kan bagilah fans yang budiman jangan suka rusuh di fans menem orang jangan dan jangan overproud oke iya siapa sih emang ada ya? fandom yang overproud emang ada? gak berani aduh wah lama-lama menyinggungan nih konten takfirullah tapi ini overproud aja cuy oke nanti ngebahas yang masalah ncitizen tadi di twitter kita lanjut di WA aja ya sambunginnya jangan di media sosial ya orang-orang maksudnya gini loh kenapa sih orang-orang tuh selalu banget tidak tahu isi videonya apa tapi hanya melihat dari satu pandangan orang dan menganggap bahwa itu tuh buruk gitu loh kan gak harus kayak gitu gitu loh maksudnya dan kemarin aku diem-diem aja sampai temen-temen tuh ada 6 orang sama temen kampus juga Torik lu twitter diapain lagi? Torik lu di twitter? coba lu cek deh aku nya mah anteng-anteng aja dini sampai akhirnya gerak oh yaudah oke kita langsung telepon aja kan panggil udah lapor dah kelar selai ket gitu aja dah biar gampang eh orang-orangnya tahu tadi ya udah dapet notifnya jadi langsung hubungin aku tapi yaudahlah ya pelajaran mereka gitu giliran lagi ini siapa suruh ngajak berdantem giliran diraporin kicep bahasa depok banget sih kicep kan yaudahlah gak apa-apa gak boleh begitu tapi gimana ya hati ini masuk hati manusia lu cuy ya kan oke mungkin ada mau pesan-pesan yang disampaikan sebelum konten ini berakhir pesan-pesan ya enjoy your life follow your dream walaupun harus berjalan tanpa peta jadilah orang yang berguna dan jangan jadi orang yang toxic pokoknya inget follow your dream oke oh iya follow IG aku ya oh iya instagramnya instagramnya boleh di taruh oke nanti aku taruh disitu ya aku edit kerjaan lagi deh nanti di apa namanya di deskripsi juga aku taruh instagramnya Mbak Putri jadi kalo kalian pengkepokepo gitu ya tentang kehidupan seorang Putri Ayu Nixias boleh unik loh instagramnya bukan unik ya kehidupannya juga mengasyikan gitu ya ya kan jadi silahkan diikutin aja di follow di follow instagramnya oke Mbak Putri terimakasih banyak ya setelah hadir di bintang tamu podcast Torit Cetar oke teman-teman terimakasih banyak telah menonton video ini dari awal sampe akhir jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe channel youtube ini oke ya 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 ya